Intro Pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran juga pernah terjadi pada akhir Agustus lalu. Saat itu jenazah dua orang yang merupakan ayah dan anak ditemukan terbakar dalam satu unit mobil di wilayah sekabumi Jawa Barat. Motif ekonomi menjadi latar belakang pembunuhan tersebut. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali hari Minggu esok pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan laporan khusus ancaman di balik kecanduan game online. Saya Kenya Gusnaini, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Minggu siang 25 Agustus 2019 menjadi peristiwa mengejutkan bagi warga di desa Pondokaso Tengah, kecematan Cidau, Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana tidak satu unit mobil habis terbakar namun di dalamnya terdapat dua jenazah laki-laki. Identitas kedua jenazah pun diketahui merupakan ayah dan anak bernama Edi Chandrapurnama alias pupung serta anaknya Muhammad Adi Pradana alias Dana. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan, polisi menangkap otak pelaku yang menewaskan kedua korban, yakni seorang perempuan bernama Aulia Kesuma. Aulia merupakan istri kedua pupung sekaligus ibu tiridana. Aulia tidak sendiri saat membunuh kedua korban. Selain anak laki-lakinya bernama Kelvin, ia juga menyiwa pembunuh bayaran yang kontaknya ia dapat dari mantan asisten rumah tangganya dengan imbalan ratusan juta rupiah. Peristiwa pembunuhan kedua korban dilakukan di rumah pupung di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 23 Agustus. Keduanya diberi racun, kemudian dibekap hingga tewas. Kedua jenazah kemudian dibawa ke wilayah Sukabumi dan dibakar dalam satu unit mobil pada hari Minggu untuk menghilangkan jejak. Perjalanan yang sesungguhnya itu kita sebenarnya tidak tahu arah. Bukan kita menuju, oh di sana tempatnya di Cidau, enggak. Kita itu ya mungkin karena terlalu banyak donton film sinetron atau bagaimana. Jadi kita tadinya berpikirnya begini loh, kita juga tidak menyangka akan meledak seperti itu kan sampai Kelvin juga sampai lekak-bakar kan. Jadi memang intinya kita cuma pengennya apinya kecil nyala, setelah itu mobilnya didorong ke jurang. Jadi enggak seperti itu gitu, karena ya Kelvin juga kan enggak pernah membakar gitu. Jadi dia bakarnya pun di dalam mobil, bukan dari luar. Kelvinnya ada di dalam, makanya Kelvinnya kebakar. Aulia mengaku nekat membunuh kedua korban karena faktor ekonomi. Di mana Aulia menginginkan agar rumah korban dijual dan hasilnya digunakan untuk menutupi utang Aulia dan suaminya. Nasi telah menjadi bubur, penyesalan tiada kuda. Aulia Kusuma kini harus menanggung semua resiko atas perbuatan jahatnya bersama sang anak, Kelvin, serta para eksekutor yang mereka sewa hanya demi mendapat harta dan kesenangan dunia. Tim Liputan Turnback Drive, RTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.